Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua, jumpa lagi, jumpa lagi dan jumpa lagi bersama MPC Media Teknik Seluler Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, walafiat Dan juga kelancaran ya, kelancaran karir, aktivitas, profesi Terutama kelancaran rejeki tentunya Kita kali ini akan membahas handphone lagi Yaitu ini adalah HP Realme ya Ini HP Realme dengan kameranya yang segede bugem ini kameranya Ini adalah Realme C30S Nah ya Untuk permasalahannya ini Realme C30S ini lupa pin Jadi kita akan coba untuk menghapusnya atau meresetnya ya Pin, pola, password, sandi Itu sama aja kategorinya Nah kita akan coba menghapus pin yang kelupaan dari HP Realme C30 ini Kita coba dengan tanpa PC, tanpa box maupun tanpa donggel Nah tentu cari yang geretong-geretongan aja ya Langsung saja kita eksekusi Tapi sebelumnya tentu kita matikan dulu handphonenya Kita tekan tombol power beberapa detik Kita coba matikan Nah disini ada beberapa pilihan Kita pilih yang bagian matikan ini Oke Kita tunggu sampai handphonenya benar-benar dalam kondisi mati Biasanya ditandai gelap kemudian getar Kalau sudah positif mati Jadi sekarang kita akan coba hidupkan kembali handphonenya Namun bukan hidupkan ke menu Tapi kita masukkan ke mode recovery Caranya gimana? Tentu saja dengan cara kombinasi tombol power Dan tombol volume atas secara bersamaan Jadi kita tekan tombol secara bersamaan seperti ini Kalau sudah muncul logo Realme Kita lepaskan tombol powernya Tapi untuk tombol volume atas Tetap ditahan Langsung saja sobat semua Are you ready? Check it out Let's go Bismillahirrahmanirrahim Ya muncul logo Realme Kita lepaskan tombol powernya Tapi tombol volume atas Tetap ditahan Sampai muncul Ada seperti gambar robot yang tumbang Dan di bagian bawahnya disini ada kata-kata No comment Nah Kalau misalkan tampilannya seperti ini Ya jangan panik dulu ya Tenang 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 Dan tenang Jadi kalau kondisi seperti ini Kalau misalkan tidak masuk mode recovery Caranya kita tinggal kejutin aja Dengan menekan Menekan-nekan tombol volume atas Atau volume bawah Atau dengan tombol power Kita coba kombinasi tombol power Dan tombol volume atas Secara dikejut ya Jangan ditekan terus Dapet ini Nah ya Sampai dapet Sampai masuk ke mode recovery Selanjutnya disini Banyak banget pilihan Kita akan memilih bagian disini Yaitu Bagian wave data Garis miring Factory reset Kita scroll ke bawah Untuk scrollnya kita gunakan Tombol volume bawah Jadi Ini fungsinya buat scroll Kalau misalkan ke atas Kita gunakan tombol volume atas Seperti itu ya Nah disini kita akan memilih Bagian wave data Garis miring Factory reset Kemudian kita oknya Dengan tombol power Kita tekan tombol power Sebagai oknya Disini ada dua pilihan lagi Yaitu Cancel dan factory data reset Kita scroll ke bawah lagi Dengan tombol volume bawah Kita pilih bagian Factory data reset Kemudian kita ok lagi Dengan tombol powernya Kita tekan lagi Dan secara otomatis Disini sedang berjalan Formatting Garis miring data Nah data wave complete ya Cukup cepat ya Untuk proses wave datanya Kalau disini sudah ada keterangan Data wave complete Selanjutnya kita pilih bagian reboot System now Kita tekan tombol power lagi Sebagai oknya Secara otomatis Handphone ini akan Restart Atau reboot Kita tunggu prosesnya Apakah berhasil Dengan cara Seperti ini Dalam hal Menghapus Sandi pin Pola password Dari hp Realme C30S Ini Dan hasilnya Wow Istimewa Ternyata Ternyata Sangat simple Praktis Dan mudah Untuk menghapus Pola Sandi Pin Password Dari hp Realme C30S Ini Tanpa box Tanpa Dongle Juga Tentunya Tentunya Tanpa PC Kita akan install Dulu Handphone nya Kita klik next Apakah sampai ke tampilan menu Kemudian kita klik continue Kita pilih skip Kita centang semua Kemudian pilih continue Oh Ternyata Pas pada bagian wifi ini Kita tidak ada pilihan lain Tidak ada pilihan lagi Untuk melanjutkan Berarti ini Bisa dipastikan Handphone nya Masih terjebak Di akun google Atau yang sering disebut Dengan FRP Factory Reset Protection Jadi kalau kita ingin Melanjutkan instalasinya Tentu harus terhubung Ke jaringan internet Apakah itu Dengan Pia data Seluler Ataupun Pia wifi Ya sebenarnya Dari ciri-ciri Sudah terlihat ya Beberapa handphone Terutama yang terbaru Itu yang terjebak Di akun google Atau Lupa akun google Ya sudah ada Tanda Gembok ya Di bagian atas sini Tanda gembok ini Ya mengindikasikan Bahwasannya Handphone ini Setelah di reset Itu masih Membutuhkan Verifikasi akun Supaya tidak penasaran Kita coba saja Instal lebih lanjut Dengan menghubungkan Ke jaringan internet Nah setelah terhubung Nah setelah terhubung ya Jaringan internetnya Secara otomatis Instalasinya Berjalan kembali Bagian copy APPS dan data Kita pilih Don't copy Nah seperti yang kita saksikan Handphone ini masih Membutuhkan Verify pin ya Bahwasannya Handphone ini Di reset Ke pengaturan Fabrik Untuk menggunakan Tentu harus Memasukkan Pin yang sebelumnya Digunakan Ya karena Kelupaan Tentu saja Tidak bisa Namun Di bawahnya ini Ada pilihan Atau alternatif Klien yaitu Use my google account Instead Gunakan Akun google saya Kita coba Saja klik Nah disini pun Kita Masih membutuhkan Verifikasi Akun Verify your account Jadi ya Handphone ini Di reset Untuk melanjutkan Masuk dengan Akun google Yang Pernah Disinkronkan Pada perangkat ini Sebelumnya Pada bagian ini Kita tidak bisa ya Membuat dengan Akun Baru Atau juga Memasukkan Akun lama Tapi akun tersebut Belum pernah Tercantum Itu ya Tidak bisa Dan di bagian bawah Sebelah kiri Juga tidak ada Kata-kata Skip Yang Membuat kita Tidak bisa Melanjutkan Instalasinya Ke Tampilan menu utama Kecuali dengan Memasukkan Gmail Yang pernah Tercantum Inilah yang disebut Dengan frp Factory Reset Protection Atau terjebak Berarti akun google Yang lupa Nah untuk Bypass frp Ini kita Akan lanjut Di video berikutnya Karena tentunya Kita juga Mesti konfirmasi Dulu Ke Pemiliknya ini Apakah akun google Itu ingat Atau tidak Kalau lupa Tentunya kita Lanjut lagi Untuk bypass Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Seperti kata Pepatah Bahwasannya Berbagi itu Indah Mudah-mudahan Video kali ini Pun bisa Menjadi Salah satu Keindahan Dalam Berbagi Salam sukses Salam sejahtera Dan tentu saja Istimewa Semoga Kita selalu Barokah Dalam mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax